Intro Ditemui usai tepas atau temu pimpinan untuk aspirasi masyarakat di Gedung Pakuan Kamis Pagi Gubernur Jawa Berat Rituan Kamil mengatakan untuk rekonstruksi 28 rumah warga korban penjana longsor di Cisolok, Sukabumi pihaknya sudah menganggarkan sebesar 50 juta rupiah per rumah Sudah ada sumbangan dari masyarakat sebesar 600 juta, dari Basnas 500 juta dan tinggal mencari 500 juta lagi Gubernur yang akrab dipanggil Emil ini pun meminta warga jangan kembali ke tempat semula Dirinya pun menargetkan, bahkan depan rekonstruksi sudah mulai dilakukan Jumlahnya banyak tentulah harus kita pilih, kita putuskan temanya tematik Tematik itu yang pertama adalah kebencanaan, tentang informasi dari Cisolok, tentang rumah yang akan kita bangun, rumah-rumah yang hancur, banjir dan sebagainya Dalam pertemuan tepas ini pun, Gubernur bertemu langsung dengan puluhan korban bercana dari berbagai daerah Para korban tersebut mengutarakan permasalahan terkait kebencanaan maupun dampak yang terjadi kepada mereka Seperti kerusakan material atau tempat tinggal dan infrastruktur Budi Hartati, Bandung TV